Dua kautamaan zuhud Pertama, dengan zuhud, seseorang dapat memperoleh cinta dari Allah SWT dan cinta dari manusia. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridai beliau. Dia berkata, ada seseorang yang mendatangi Nabi SAW lantas berkata, Wahai Rasulullah SAW, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang bila aku melakukannya, Maka Allah SWT akan mencintaiku, dan begitu pula manusia juga akan mencintaiku. Rasulullah SAW bersabda, zuhudlah pada dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Hadith riwayat Ibn Majah. Kedua, orang yang zuhud akan dipermudah urusan-urusannya dan diberikan kekayaan di dalam hatinya. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah dunia, Maka Allah akan ceraiberikan urusannya, dan Allah SWT jadikan kefakiran di depan matanya. Dan ia tidak mendapatkan dunia, kecuali sesuai apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah akhirat. Allah akan mengumpulkan atau memudahkan urusannya. Allah SWT akan menjadikan kekayaan di hatinya, Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Hadith riwayat Ibn Majah. Di antara definisi zuhud yang terbaik adalah, Apa yang dinukilkan oleh Ibn Al-Qayyim RA. Bahwasannya, beliau mendengar. Guru beliau, yaitu Sheikhul Islam Ibn Taymiyah RA pernah berkata, Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Adapun warak adalah meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat. Demikianlah dua keutaman zuhud yang merupakan amalan hati. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya.